Intro Ketika merasa terancam ataupun takut Hewan ini akan langsung meringkalkan tubuhnya seperti ini Lihat, ia memiliki warna Intro 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 Suka bumi Jawa Barat Nah, dari sini Panji akan mencoba untuk menjelajahi kawasan hutan Yang ada di pinggiran pantai Pelabuhan Ratu Kabarnya masih banyak terdapat satwa-satwa liar Yang menghuni di hutan tersebut Nah, selain memiliki panorama pantai yang sangat indah dan eksotis Pelabuhan Ratu juga memiliki hutan Yang gak kalah menariknya untuk dikunjungi Penasaran? Ikut Panji terus ya Karena Panji akan berpetualang di Pelabuhan Ratu Oke, yuk! Tidak 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 Maksud Saya memang sengaja berpetualang di hutan lindung kawasan ini Dan bukan di bagian pantai Maksud Meski Pantai Pelabuhan Ratu juga mengimpan suatu cerita Namun, lebatnya hutan Sukawayana bagi saya jauh lebih menantang Dari daerah pantai, sekarang Panji masuk ke dalam hutan Sukawayana Nah, hutan sukawayena ini adalah hutan yang ada di pinggiran garis pantai. Namun, lihat, memiliki vegetasi yang sangat rapat dan bermacam-macam jenisnya. Mulai dari pepohonannya sampai faunanya yang ada di dalam sini. Meski tidak jauh dari garis pantai, namun hutan lindung ini membuat saya penasaran tentang kehidupan hewan liar di kawasan ini. Benar saja, seekor hewan kaki seribu atau yang sering disebut kloing tampak tidak jauh dari kaki saya berpijak. Lihat ini. Ini adalah serangga yang memiliki prisai yang sangat keras, seperti ini. Nah, serangga ini masih termasuk serangga yang dapat merayap di teras hutan. Ini adalah kaki seribu atau kloing. Biasanya di tempat-tempat lembab seperti ini, mereka nyari makan seperti ini. Ini daunannya sudah busuk seperti ini adalah makanannya. Lihat, ini ada bagian yang bolong. Ini seperti bekas digigitkan serangga. Ini bekas digigitkan dengan kloing ini sendiri. Ini makanannya memang daunan busuk ini. Lihat ini. Nah, lihat ini. Ini lebih besar daripada yang ini. Oke, yang ini kita simpan di sini. Lihat ini. Wow. Wow, besar banget, lihat. Wow. Yang ini lebih besar. Lihat ini. Ketika merasa terajam ataupun takut, hewan ini akan langsung meringkalkan tubuhnya seperti ini. Lihat. Ia memiliki warna merah kehitaman yang sangat cantik. Nah, binatang ini merupakan hewan pengurai yang memang sudah cukup sulit untuk ditemukan di hutan. Karena memang kebanyakan hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa sekarang, hutannya itu kebanyakan gundul dan memanas. Jadi, jarang sekali serangga yang hidup di tempat lembab itu masih bisa hidup. Hanya di hutan-hutan seperti inilah yang hutan-hutan yang masih alami dan belum terjemah sama manusia. Jadi, masih banyak bisa kita temukan serangga kayak gini. Binatang yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Beragam jenis serangga dan hewan lainnya memang menjadi penghuni hutan ini. Hukum rimba atau seleksi alam pun menjadi ciri khas kehidupan di sini. Seperti nasib sekor cacing yang harus bertahan hidup dari serangan semut api yang jumlahnya ratusan. Lihat ini. Ini adalah sarang semut api ya. Nah, semut api merupakan semut karnivora. Nah, umumnya mereka memangsa serangga, cacing, atau mungkin hewan-hewan yang sudah mati. Yang memang mati karena sakit atau mungkin karena bertarung di hutan ini. Mereka adalah hewan yang hidupnya berkelompok. Nah, dari satu kelompok ini biasanya mereka memiliki ratu. Ratunya itu ada di dalam sarangnya sana. Nah, dan lihat ini. Ada beberapa ekor cacing yang keluar dari dalam sarangnya karena memang sarangnya di dalam tanah diserang oleh semut merah ini. Nah, ketika sudah seperti ini, cacing ini akan dipotong-potong kecil-kecil. Lalu disimpan di dalam sarangnya untuk menjadikan cadangan makanan. Nah, lihat ini. Banyak sekali semutnya. Hutan yang masih benar-benar imba. Hutan Sukawayana adalah salah satu hutan lindung yang sangat dijaga pemerintah. Hutan lindung ini lokasinya memang tidak jauh dari tepi pantai Pelabuhan Ratu. Namun, hanya sedikit wisatawan saja yang berani masuk ke dalam kawasan ini. Selain memang bukan kawasan wisata, hutan lindung ini juga masih banyak dihuni hewan-hewan liar. Meski termasuk hutan hujan, namun vegetasi di kawasan ini memiliki ciri khas. Tidak terkecuali ragam reptil yang menghuni kawasan ini. Nah, hutan seperti inilah yang sangat disukai oleh reptil. Karena reptil ataupun serangga merupakan hewan yang memiliki darah dingin. Jadi mereka mencari tempat yang lembab dan hangat untuk berkembang biak dan hidup. Suhu yang pas dan juga lingkungan hutan yang masih asri membuat mereka dapat hidup dengan nyaman di sini. Wow! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat, dia memutarkan tubuhnya untuk melepaskan pegangan saya. Lihat, ular yang sangat besar ini merupakan hewan yang aktif di siang dan malam hari. Nah, wow! Wow! Ketika merasa terancam, ia akan melontarkan tubuhnya. Lihat! Wits! Wow! Lihat ini! Wits! Wih! Ular yang sangat cepat! Wih! Ular yang sangat cepat! Wih! Ular yang sangat cepat!